Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya, Samsur Ramli Dalam channel pengadaan Samsur Ramli Hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya bersama dua Kepala UKPBJ di Kalimantan Selatan yang keren-keren Yaitu yang pertama Pak Mayuni Kepala UKPBJ Hulu Sungai Selatan Kemudian yang kedua Ini yang paling cantik diantara kami Karena memang dua-duanya ganteng, yang satu cantik Jadi ini Uni Ayu Ini Ayu Roswida Kepala UKPBJ Tanah Laut Hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita Mengadakan vlog Berkaitan dengan hari jadi Hulu Sungai Selatan Nah kebetulan, Hulu Sungai Selatan Pada hari jadi yang ke-71 Ini menunjukkan Kinerja yang Membanggakan Kalimantan Selatan Dalam pencapaian Perbaikan proses pengadaan barang biasa Nah ini tentu Perlu kita apresiasi Kemudian nanti juga Dalam vlog ini juga Saya ingin Mensosialisasikan Sosialita Karena ini ada ratu Di sini Jadi kita pakai sosialita Baik, yang pertama Pak Mahyuni Siap Kira-kira perkembangan Atau progres apa yang sudah dicapai oleh UKPBJ Hulu Sungai Selatan Terkait capaian Progres standar Samper 1 Desember yang lalu Kita sudah 100% Yang saya dengar juga Dari sisi penilaian Pencapaian MCPKPK Ini cukup membagakan Karena Kita di Kalimantan Selatan Tidak ada yang Rendah ya Sebenarnya Rata-rata Rata-rata tinggi Nah Yang paling tinggi Ini Hulu Sungai Selatan Kira-kira Itu kunci suksesnya apa Oke Sebetulnya ada 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 tiga Kalau kami ingin Jadi Brand kunci lah Jadi Ada banyak kunci sebetulnya Termasuk Mentor juga nih Karena kita berguru ke sini juga Siap Ini wajar Walaupun juga tidak mengesampingkan Pendampingan melekat Ahli PBJ Pak SDR Itu jangan disebutkan Ini Jangan saya Perlu juga dipromosikan Dipromosikan Perlu juga Karena itu fakta Bukan rekayasa Itu yang Yang disamping Cuma yang pertama adalah Dukungan penuh Bupati dan wakil bupati Oke Siap Yang 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 semua OKPBJ Akan sama bisa mencapainya Bila dua Unsur ini Satu Dan kemarin juga sempat nih Teman-teman Begitu dikirimkan Apa Capture Kemarin gambar itu Saya juga kirimkan ke teman-teman KPK Saya kirimkan Kemudian Cuma satu komennya Siap Kalau Kepala daerahnya komit Maka Itu akan mudah dicapai Siap Benar sekali Lalu saya jawab Selain kepala daerahnya komit Juga pimpinan kepala SKPD-nya Juga komit Itu saya jawab Kemarin yang melihat Dijawab dengan Ya gitu kan Artinya Ini Yang pertama kuncinya adalah Komitmen ya Komitmen dari kepala daerah Kemudian diikuti oleh Komitmen kepala SKPD Terus kemudian yang ketiga Jadi kan Bupati Wakil Bupati Ini akur sekali nih Bupati Selatan Jadi kayak Bapak dan anak Jadi saling support Dan kami tidak Tidak ada Terhadap kesulitan Terhadap lagi Yang ketiga adalah Tim yang kuat Tim yang kuat Jadi UKPJU Sungai Selatan itu Hanya beranggotakan 17 personil Termasuk saya Satu personil Masih tenaga kontrak Itu pun BKO BKO dari Tim PGU Wah aneh nih Tim PGU Jadi karena dia memiliki Spesifikasi IT Jadi kita minta Ijin Pak Bupati Untuk BKO kan Ke UKPBJU Karena untuk menambah kontrak Agak sulit dengan regulasi yang satu Itu tiga Itu yang paling utama Kalau yang lain-lain Kalau UKPBJ lain Memiliki itu Pasti sama dapat Hal yang sama Tim work internal Yang kuat Kalau tim work eksternalnya Kira-kira dengan siapa aja tuh Kalau tim work eksternal Kita harus bisa juga Menjalin komunikasi Menjelaskan tentang Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai itu Terhadap Perkombina Maksudnya para PH Jadi Pak Kajari Sangat mendukung Pak Kapolres Juga sangat mendukung Sejauh kita Pada track Regulasi yang Berlaku Siap Jadi ada Tiga hal nih Bapak Ibu sekalian Kawan-kawan semua Pemirsa Channel SR Ini Kemudian Yang kedua adalah Komitmen Yang paling tinggi Sebenarnya yang kedua ini Komitmen dari pimpinan daerah Dan kepala SKPD Yang ketiga adalah Tim work yang kuat Baik internal Maupun eksternal Nah Saya dengar-dengar Kali HSS Mau menerapkan juga Semacam Apa ya Sosialitanya Itu apa sih Sosialitanya HSS Si open Oh si open Si open Jadi sistem Pembelian langsung Melalui Toko daring Toko daring Yang tipologinya Tipologinya Ini sistem Pembelian daring Secara mandiri ya Secara mandiri Nah ini tentu juga Bagian saya tahu Yang ditiru itu siapa Ada metode ATM ya Amati Tiru Modifikasi Tentu kita harus berkembang terus Nah Yang ingin saya klarifikasi Terkait dengan Perkembangan si open Ini bagaimana Sampai ingat Si open adalah Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulusi Masyata Jadi disingkat Si open HSS Metode ini juga Kami pada awalnya Belajar ke sosialita lagi nih Ini memang Mentor Dan beliau Sangat baik hati Mau menurunkan Ilmunya Kepada Kepada Hulusi Masyata Yang lain juga ya Kalau mau Dimentori beliau Silahkan Langsung hubungin beliau Waktu melalui Perantara saya Dengan fee tertentu Halo Biasa Bukan orang pemerintah Bukan Kambung rasa Nah Untuk progresi open Jadi ini bekerja sama dengan Kominfo HSS Jadi kita tidak Menggunakan Biasa Untuk pembunuhan aplikasi Sesuai dengan arahan KPK juga Bahwa gunakan Tenaga ahli ada di Kominfo Karena UKPBG belum punya Pengen pengalipunya Seperti Ya Ini tak lala Tapi Perlu waktu kayaknya Untuk memberikan pemahaman Kepada kawan-kawan TAPD Untuk Menghadirkan Ahli di UKPBG Karena Persepsinya Ahli IT cukup di Kominfo Padahal UKPBG Sangat Perlu Karena Tidak perlu Antri Untuk meminta Aplikasi Yang dibutuhkan Saat itu Jadi Untuk proses Kemarin kami sudah Mengundang 25 penyedia Yang sering Bertransaksi Dengan PENCAP Untuk Membuat akun Di Copen Jadi untuk Aplikasinya sudah selesai Versi Websitenya Sudah selesai Dan ini Sebelum tanggal 2 Deadline-nya Kominfo sudah Launching Versi Android-nya Oke Versi Android-nya Jadi Kemudian Sudah ada Beberapa Penyedia Sudah Terdakar akunnya Dan sudah Kita praktikan Jadi Saat ini Tinggal Sosialisasi Ke PPK Dan PA Dan Launching Oleh Pak Bupati Oke Kita tunggu Gongnya Oke Baik Ini sebagai mentor Bertanggung Kalau dalam Perjalanan Sosialita Kira-kira Yang Menjadi Hambatan serius Dalam penerapan Sosialita Apa kira-kira Sosialisasi Kepada para Mentor Tapi tadi Sudah ya Sosialisasi Tapi Terserang Saya yakin Kalau HSS Di tangannya Pak Magyuni Untuk KPBG Kayaknya Kalau sekedar ATM-nya Modifikasinya Ditambah Bukan sekedar Amati Tiru Dan modifikasi Tapi Kembangkan Ada Amati Modifikasi Deplopment Dengan tim yang sedikit Beliau bisa Mengcombine Semua itu Dan Membuat Hal-hal yang tadinya Mungkin bagi Sebagai Kepa PBJ Lain Mungkin Dengan Orang yang sedikit Ini bisa Seperti Kepa PBJ Yang lebih Mungkin Karena tadi ya Pendampingan Dari Kemudian nih Selain Sosialisasi Kira-kira Kalau dari sini Banyak pertanyaan Sanggup Kasih Kita Membangun Dan Mengelola Sistem Toko Daring Itu Sendiri Sanggup Yang penting PD dulu Sebasarnya Itu yang Mungkin Yang kami punya Dengan Pambah Uni Artinya Kenapa Kita Tidak Melakukan Yang Orang Lain Bisa Oke Mungkin Saat Ini Orang Akan Membayangkan Kalian Mampu Mampu Dengan Keterbatasan Kita Kita Kembangkan Orang-orang Di Daerah Kita Untuk Menjadi Lebih Tapi Kalau Yang Bagi Yang Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Jadi Tidak Salah Ini Memang Ada Plus Minus Karena Kalau Mengembangkan Sendiri Memang Kita Harus Kerja Kerja Semua Ada Kita Sdm Kita Memang Tadi Harus Betul-betul Sudah Solid Tapi Terlambat Terlambat Kalau Pengen Cepat Kita Sudah Bekerja Sama Dengan Yang Sudah Mampan Oke Terima Kasih Baik Kawan-kawan Itu Tadi Jadi Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Ceritakan Kenapa Ini Digabungkan Memang Tidak Terencana Secara Awal Tapi Inline Karena Selalu Rencana Tuhan Itu Jauh Lebih Baik Daripada Rencana Manusia Jadi Mencapai Prestasi Pencapaian Pencapaian MCPKPK Itu Bukan Hal Yang Sulit Yang Kedua Ini Kenapa Toko Daring Ini Saya Coba Angkat Karena Salah Satu Yang Menjadi Kendala Utama Di Daerah Itu Adalah Menerapkan Konsolidasi Nah Konsolidasi Paling Mudah Bukan Paling Mudah Dalam Tataran Pelaksanaan Tapi Paling Mudah Dijadikan Contoh Adalah Konsolidasi Terkait Pembelian Langsung Kebutuhan Pemerintah Yang Operasional Setiap Hari Ya Nah Cara Konsolidasinya Seperti Apa Ya Konsolidasinya Kita Membangun Sistem Pembelian Secara Toko Daring Di Tanah Laut Namanya Sosialita Di HSN Namanya Siopan Nah Ini Juga Bisa Ditiru Oleh Kawan Kawan Semua Kemudian Juga Tadi Disampaikan Menggunakan Pihak Ketiga Juga Tidak Masalah Yang Penting Apakah Ini Bisa Operasional Atau Tidak Kemudian Nah Itu Yang Jumlah Transaksi Berapa Oke Oke Untuk Saat Ini Jumlah Tidak Satu Tahun Sampai Hari Ini Sekitar Sembilan 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 Itu Yang Itu Yang Paling Penting Jadi Ada Ada Nilai Lebihnya Ketika Kita Melakukan Pembelian Secara Toko Daring Bahwa Kita Bisa Mengelola Pendapatan Pajak Kita Secara Data Secara Mandiri Nah Maka Bagi Kawan Kawan Yang Nanti Juga Menggunakan Pihak Ketiga Mestinya Kelebihan Kelebihan Ini Tetap Harus Dijaga Jadi Meskipun Tidak Membangun Aplikasi Sendiri Tetapi Benefit Buat Daerah Itu Adalah Kembalinya Value Pembelanjaan Kita Kepada Daerah Jadi Tolong Kalau Bekerja Sama Dengan Pihak Tiga Pun Tolong Pastikan Itu Tetap Ada Karena Ini Menyambut Hari Lahir Atau Hari Jadinya Ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selamat Hari Jadi Ke 71 Kabupaten Indonesia Selatan Banuarakat Banuwa Babarkat Banuarakat Banuwa Babarkat Yang hari Ini Tepatnya Berumur 71 tahun Cuma Akan Diperinyati Besok Besok Karena Berbarengan Dengan Kegiatan Pada hari Ini Bersama KPK RI Tapi Harinya Hari Hari Ini Hari Ini Padahal Sudah Bagi undangan Pak Cuma Karena Kabupaten Konsen Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi Dia Melayangkan Surat Alat Dan Dibeser Ke Besok Hari Jadi Mudah-mudahan Dengan Kesempatan Ini Tanah Laut Kemudian Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan Khususnya Mudah-mudahan Bisa Menjadi Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Yang Beberkat Terima Kasih Om Ayuni Uni Ayu Masih Waktunya Buat Tuan-tuan Semua Sekali Lagi Saya Ucapkan Salam Pengadaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh